Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciladus Gimana nih puasanya sampai hari ini Semoga tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini Nah di bulan Ramadan ini Ciladunisula punya program spesial nih Buat Ciladar semuanya bertajuk Lentera Ramadan Di program ini teman-teman kita akan semuanya belajar Menambah ilmu pengetahuan kita tentang budaya dan bahasa internasional Khususnya kita akan mengulik nih seputar budaya di negara-negara Arab Tentunya dengan arah sumber kita yang sudah hadir di studio hari ini Ini ada Ustaz Ahmad Isber Halo Ustaz, Assalamualaikum Halo, Waalaikumsalam Ini berarti bulan Ramadan keberapa nih di Indonesia? Ketiga Ketiga ya? Oke Bulan Ramadan ketiga berarti sudah terbiasa dengan nuansa Ataupun suasana Ramadan di Indonesia Sudah terbiasa Oke Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih Seputar budaya Islam di negara Arab Mengenai apa sih mitos-mitos ataupun fakta-fakta unik yang ada di negara Arab Bersama arah sumber kita hari ini Oke, nah sebelumnya kita akan simak dulu nih pemaparan materi dari Ustaz Ahmad Mengenai budaya Islam di negara Arab dan juga mitos-mitos dan juga fakta yang terjadi di negara Arab Oke, silahkan Ustaz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hari ini kita akan melihat bagaimana budaya Islam di negara Arab Mitos dan fakta Tapi pertama saya ingin berhenti selamat menjalankan ibadah puasa untuk seluruh umat Islam di Indonesia dan di dunia Yang pertama nama saya Ahmad Ishbir Saya dari Palestina Saya sudah Ramadhan ketiga di Indonesia pada saat ini Matanya yang hari ini kita akan melihat beberapa hal-hal yang ada di negara Arab atau di dalam budaya Islam Arab Yang pertama sejarah turunkannya agama Islam di Arab dan sejarah berkembang atau kemajuan Islam di Arab Kemudian beberapa kepercayaan umat Islam di Arab Kemudian ada beberapa kebudayaan atau budaya Arab yang dilakukan biasanya Yang pertama yang kita tahu berdasarkan sejarah Islam telah mulai banyak tahapan dan peristiwa Berarti Islam ini sudah lama ribuan tahun yang lalu Kemudian Islam berbeda dari agama lain kerana Islam adalah agama wahyu yang di turunkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Itu yang membuat juga agama Islam yang sangat istimewa dan menariyik Ada yang hal yang pening dalam sejarah Islam yang terkait dalam Al-Quran Al-Kariyim Terkaitan ma tentang kisah para nabi dan toko Islam masa lambau Orang orang Islam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malaiqat malaiqat niya Kemudian kita tahu rukun iman yang Kita sudah belajar tentang rukun iman adalah iman billah Malaiqat malaiqat kitab nabi dan hari kiamat yawm al-yawm al-yawm al-akhir Untuk kepercayaan Islam atau kepercayaan Arab Islam Yang pertama ada beberapa kepercayaan Tapi ada kepercayaan yang paling penting di dunia Yang pertama orang Arab percaya nabi yasus akan turun di akhir zaman dan membunuh Dajjal Setelah melakukan banyak fitnah di dunia Nabi yasus akan diturunkan lagi dari atas dan membunuh Dajjal Tetapi dalam hal ini orang Islam di Arab percaya yasus akan salat di masjid al-Aqsa Ini berarti yasus akan kembali dan menikuti Islam Muslim Kemudian Ini berarti yasus akan salat di masjid al-Aqsa Ini di dalam agama Islam dalam kepercayaan Arab Tidak boleh beribadah misalnya Tuhan lain atau berfikir tentang Tuhan lain Hania kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu kepercayaan yang paling penting di dalam budaya Islam di Arab Ini kemudian saya akan mempresentasikan beberapa kondisi masyarakat para Islam di Arab Dan kondisi masyarakat setelah Islam muncul dan berkembang di Arab Yang pertama sebelum Islam Di sebelum Islam ada zaman jahiliya Jadi di zaman jahiliya ini orang Arab masih belum tahu atau belum beribadah Tuhan biasanya seperti yang saya bilang Misalnya mereka adalah orang yang seperti yang buduh Misalnya mereka belum ada hukum-hukum atau belum tahu tentang hukum-hukum Allah Mereka menyempah, berhala, berjudi Dan mereka percaya seher Waktu Nia misalnya ada yang percaya seher Ada yang percaya hal-hal yang mungkin tidak termasuk akal itu Tapi setelah agama Islam dan risalat sudah datang ke Dan Nabi Muhammad sudah mengajar mereka tentang agama Islam Dan pasti sudah membuat kehidupan atau suasana Arab dan budaya Arab lebih berbeda Sudah mengumpulkan orang Arab bersama Sudah juga mengajar mereka tentang hal-hal yang benar Yang bagaimana tidak perlu misalnya percaya seher dan lainnya seperti itu Kemudian untuk hal yang penting Setelah dari Arab atau dari yang percaya di dunia Sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah Nabi Muhammad Setelah Nabi Muhammad sudah menerima risalat dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang percaya ada tiga orang Sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Percaya istri Nabi Muhammad Dari khadija bin khadija bin khadija bin khadija Ini yang bertambah Dari wanita atau dari percaya bernambuan Bertambah istri Nabi Muhammad khadija bin khadija bin khadija Kemudian Abu Bakir al-siddiq Dari laki laki Abu Bakir al-siddiq Kemudian dari anak yang masih kecil Atau yang masih muda Adalah Ali bin Abi Talib Sada berumur Subhanahu wa ta'ala Dia sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ini ada percaya bernambuan yang penting sekali Banyak orang percaya Apakah binar Nabi Muhammad Menika dengan Aisha Saad berusia Dia berusia Masih berusia Simbilan tahun Bagaimana Masih anak kecil Semenya berfikir Bagaimana Kita juga dulu berfikir Bagaimana Kalo simbilan tahun Mungkin kita berfikir Masih bermain sama anak-anak yang di jalan Tetapi Yang benar Ya itu pertanyaan ini Ya benar Nabi Muhammad sudah menikah Sama Aisha Berusia Sembilan tahun Tapi kenapa Nabi Muhammad Menikah Karena Pada zaman ini Nabi Muhammad Pada zaman Nabi Muhammad Perempuan menikah Di umur Sembilan tahun Merupakan Hal yang wajar Dan sangat biasa Perempuan Lebih Cepat Dwasa Itu hal wajar Dan tidak ada masalah Waktu Amerika Menikah Ya maksudnya Dan Saya tahu Juga Di dalam hal ini Nabi Muhammad Sipulom ini Sudah Sudah Minta Abu Bakir Sadiq Untuk menikah Sama Aisha Waktu umur dia Masih enam tahun Tapi Waktu ini Abu Bakir Sadiq Tidak Sadiq Karena ada orang lain Maka Menikah Sama Siti Aisha Tapi Setelah Itu Karena Mungkin Sudah Tidak Jaddi Setelah Waktu Umur Siti Aisha Sembilan tahun Abu Bakir Sadiq Sudah Siti Juh Untuk Aisha Menikah Sama Nabi Muhammad Ini Saya Milyak Tan Ini Karena Karena Ada orang Berfikir Dya Misalnya Karena Aisha Masih Sembilan tahun Mungkin Ada orang Berfikir Gimana Mungkin Dia Sudah Dimaksa Oleh Misalnya Abu Bakir Untuk Menikah Karena Dia Masih Anak Kecil Tapi Itu Tidak Benar Karena Waktu Sudah Karena Kalau Memang Seperti Itu Dia Bisa Menikah Dari Pertama Kali Tapi Karena Pertama Kali Sudah Ditulak Kemudian Sudah Menikah Lagi Dan Mereka Bersama Sudah Sangat Sayang Bersama Nabi Muhammad dan Siti Aisha Ini Ada Pertanian Penting Kenapa Sekarang Tidak Bisa Menikah Dengan Umur 9 Tahun Itu Pada Saat Ini Pada Tahun 2022 Kita Yang Lebih Mengetahui Orusan Dunia Kita Pasti Berbeda Pada Zaman Nabi Muhammad Kehidupannya Dan Orusannya Berbeda Kemudian Pada Saat Ini Kita Menikuti Aturan Pemerintah Misalnya Di Dalam Aturan Pemerintah Palestina Tidak Boleh Perman Menikah Beromur 9 Tahun Pada Saat Ini Ya Pas Mungkin Di Indonesia Juga Sibarti Itu Kerna Sekarang Dalam Pada Kita Menikuti Hukum Agama Sama Hukum Negara Dawa Hukum Pemerintah Ya Kena Pa Dalam Sistem Penanggalan Islam Disiput Kalender Hijri Kena Kita Misalnya Baka Kalender Hijri Bada Hala Ada Kalender Misalnya Mela Dih Ya Itu Kisah Pintah Yang Pertama Kisah Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sama Kow Muslim Dari Mekka Ki Madinah Itu Bisa Minat Kisah Hijri Yang Pertama Dan Itu Hijri Hijriya Itu Di Ambil Dari Kata Hijra Ya Dalam Bahas Hijrah Mekka Hijrah Nabi Muhammad Dari Mekka Ki Madinah Kemudian Untuk Membedakan Menangalan Islam Dengan System Penangalan Lainya Kita Bunya Misalnya Kalender Sendiri Kalender Islam Tidak Yang Itu Akan Membuat Juga Beristimewa Untuk Paga Orang Islam Paga Kita Kemudian Kalender Hijriya Bergantung Pada Hilal Dalam Menentuk Bulan Dalam Setiab Bulan Karna Biasanya Di Biasanya Setiab Tahun Bulan Akan Di Kembali Laggi Di Butar Laggi Dua Bilas Kalih Setiab Tiga Polu Hari Akan Di Butar Laggi Di Apas Sibanya Kan Dua Bilas Kalih Di Antara Bumi Ya Sibarti Ito Ya Jadi Untuk Kalender Hijriya Ada Dua Bilas Bulan Yang Mulai Dari Al-Muharram Kamudyan Safar Raby' Awal Raby' Al-Thani Jamaad' Al-Awal Jamaad' Al-Aakhra Rajab Shabban Kamudyan Ramadhan Ramadhan Sada Sada Saat Inni Saitla Ramadhan Shawal Dua Al-Qi' Adha Kamudyan Terakhir Dua Al-Hijjah Ya Sopr 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 Islam Meskipun Belum Ada Kalender Tetapi Orang Islam Menikuti Hilal Atau Bulan Melihat Misalnya Bangsa Arab Menengdalkan Penampakan Bulan Untuk Menentukan Bulan Karna Bulan Per Potar Sibanya Kan Dua Belas Kali Setiap Tahun Ya Oleh Karna Ito Orang Arab Dulu Melihat Misalnya Dulu Belum Ada Teleskop Tapi Mereka Bisa Maik Atas Gunung Atau Buhun Yang Tinggi Dan Belum Ada Misalnya Pangunan Yang Tinggi Waktunya Dan Bisa Melihat Hilal Misalnya Ya Tan Bada Saat Ini Bada Hal Sudah Ada Kalender Hijri Tapi Di Arab Masih Belum Baka Hisab Biasanya Yang Kan Baka Hilal Misalnya Shontoh Negara Arab Sawdi Setiap Bulan Di Harus Melihat Kalaw Sudah Hilal Sudah Munshul Terlihat Misalnya Hilal Yang Masih Sangat Kitchil Iya Bisa Mereka Bisa Mankan Bissuk Misalnya Mulai Bulan Muharram Atau Bulan Puaasa Idul Fatrik Semua Nya Sama Ito Bukan Karna Dalam Bulan Puaasa Adtau Idul Fatrik Idul Aladha Ito Sitiap Bulan Biasanya Dua Blaskali Minikuti 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 Misalnya Majlis Iftai Adtau Majlis Ulamai Yang Biasanya Milihah Hilal Antuk Bulan Misalnya Bisuk Bulan Mulai Bulan Muharram Bisuk Mulai Bulan Dhul Qeada Dhul Hijjadan Lain Inni Adda Juga Memiliki Musuh Pasti Memiliki Musuh Sampai Sekarang Nabi Muhammad Padahal Nabi Muhammad Sudah Meninggal Tapi Sampai Sekarang Masih Bunya Musuh Yang Pertama Dari Suku Nabi Muhammad Yang Quraish Ada Yang Menuduh Nabi Muhammad Menulis Al-Quran Padahal Kita Tahu Nabi Muhammad Tidak Menulis Al-Quran Karena Itu Sudah Turunkan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Nabi Muhammad Dan Orang Antara Nabi Muhammad Sudah Disimpan Kemudian Dikumpul Buku Al-Quran Kemudian Ada Yang Menuduh Nabi Muhammad Pihir Itu Ini Musuh Nabi Muhammad Pada Zaman Tapi Pada Saat Ini Pasti Masih Ada Banyak Musuh Yang Tidak Suka Nabi Muhammad Dan Mencoba Bila Tentang Nabi Muhammad Hal Yang Tidak Bagus Dan Dan Semu Nabi Tidak Binar Pasti Ya Kalimat Yang Nabi Muhammad Maksum Maksum Artinya Nabi Muhammad Tidak Memiliki Dosa Nabi Muhammad Tidak Bunya Salahan Poon Karena Nabi Muhammad Itu Dalam Bahasa Arab Maqsum Atau Maqsum Maqsum An Al-Khata Tidak Bunya Salahan Tidak Bunya Dosa Ya Saberti Ito Tapi Kita Akan Lihat Abakaitu Binar Attaun Gaga Bagimana Yang Pertama Nabi Muhammad Sijak Ketxil Minhasil Kan Oang Sindiri Ya Ito Yang Berarti Nabi Muhammad Sijak Delapan Attausim Bilan Tahun Diyah Sudah Mulaib Karja Ya Dan Nabi Muhammad Juga Dari Dari Kilwarga Diyah Ashraf Maqqa Ashraf Maqqa Sibarti Orang Yang Yang Bunya Business Bissar Di Maqqa Ito Badahal Ito Sipulum Sipulum Nabi Muhammad Minerima Dari Allah Subhan Wa Ta'ala Merika Orang Yang Yang Merika Bikarja Minhasil Kan Oang Dari Nabi Muhammad Sudah Minhasil Kan Oang Dari Sijak Ketxil Kamudiyyan Nabi Muhammad Sudah Mulaib Birlibiznes Sindiri Sijak Ketxil Ya Para Ulamak Bilan Adai Yang Bilan Nabi Muhammad Sudah Mulaib Birlibiznes Bada Tahun Dwa Birlumur Dwa Birlas Tahun Ya Berarti Nabi Muhammad Sudah Mulai Birlibiznes Sijak Ketxil Ya Itu Yang Juga Kita Disini Bisa Mengat Katika Nabi Muhammad Sudah Menikas Sama Siti Aisha Ber Berumur Sembilan Tahun Ya Dan Ya Itu Karena Pada Zaman Nabi Muhammad Dan Sekarang Berbeda Suasanya Berbeda Tidak Ya Sekarang Kita Yang Lebih Tau Ngurusan Kita Yang Berbeda Sama Atau Berbeda Dengan Zaman Nabi Muhammad Ketiga Nabi Muhammad Selalu Bersadaka Ya Pasti Misalnya Kalau ada Orang Miskin Tidak Bisa Bersadaka Karena Uangnya Akan Cukup Untuk Dirinya Sendiri Tapi Nabi Muhammad Ketika Misalnya Ada Yang Minta Uang Dari Nabi Muhammad Bersadaka Bukannya Tidak Hanya Misalnya Bersadaka Sesuatu Putus Sesuatu Nabi Muhammad Tidak Memberikan Sedikit Mungkin Bisa Memberikan Semua Ke Dia Tapi Nabi Muhammad Juga Bunya Banyak Anak Anak Dan Bunya Istri Ya Bagaimana Kalau Misalnya Dia Bersadaka Kemudian Untuk Anak Anak Nia Atau Keluarga Dia Biasanya Nabi Muhammad Simpan Uang Misalnya Setiap Tahun Untuk Bukan Untuk Keluarga Nia Misalnya Dia Tau Misalnya Berapa Akan Butuh Selama Misalnya Satu Tahun Ya Karena Itu Misalnya Sistem Yang Bisa Bisa Berfikir Dengan Sistem Karena Itu Biasanya Biasanya Bisa Tau Sendiri Bagaimana Ada Yang Perlu Di Dalam Kehidupan Biasanya Setiap Tahun Seperti Itu Kemudian Ini Ada Pertanian Apakah Nabi Muhammad Pernah Mengalami Masalah Ekonomi Banyak Ya Ada Tapi Kenapa Bagaimana Misalnya Bisa Mengalami Masalah Ekonomi Dan Bisa Bersada Dan Berbisnis Itu Hal Biasa Kadang Kadang Tidak Ada Masalah Ekonomi Kadang Kadang Ada Masalah Itu Kita Semua Bisa Mengalami Masalah Ekonomi Mungkin Hari Besok Sudah Ada Misalnya Hari Ada 50 Rupu Besok Tidak Ada Itu Hal Yang Biasa Tidak Masalah Ya Oleh Karena Itu Supaya Kita Lebih Mengerti Tentang Kehidupan Nabi Muhammad Yang Berfikir Misalnya Nabi Muhammad Misalnya Nabi Miskin Atau Agama Islam Hanya Untuk Orang Miskin Agama Islam Untuk Seluruh Semua Orang Atas Seluruh Dunia Yang Mau Mengikuti Agama Islam Ya Kemudian Ini Saya Mau Menyebut Tentang Beberapa Fakta Tentang Bahasa Arab Misalnya Bahasa Arab Yang Pada Saat Ini Dan Bahasa Arab Yang Di Zaman Nabi Muhammad Sebenarnya Bahasa Arab Sudah Berada Sebelum Islam Ya Sebelum Islam Ada Bahasa Arab Tapi Bahasa Arab Yang Pada Bahasa Arab Yang Di Zaman Nabi Muhammad Dan Bahasa Arab Yang Sekarang Berbeda Juga Kita Akan Lihat Bagaimana Yang Pertama Pada Peradaban Masa Rasulullah Bahasa Arab Tidak Memiliki Harekat Dan Titik Ya Misalnya Di Indonesia Ada Orang Misalnya Banyak Saya Lihat Orang Bisa Membah Quran Tapi Kalau Tidak Ada Harekat Tidak Bisa Membah Ya Ya Tapi Pada Nabi Muhammad Mereka 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 Al-Qur'an Tanpa Harakat Misalnya Atau Mereka Kati Mereka 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 Bisa Bisa Bahasa Arab Tapi Mereka 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 Tidak Adha Harakat Tidak Tidak Lahu Saya Karna Saya Orang Arab Kamib Baka Harakat Bisa Bahasa Formal Tidak Bapa Saya Bisa Mereka 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 Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Oke Kemudian Ada Muhammad Abdullah Rasul Oke Saya Mereka Ini Padahal Tidak Adha Tidak Tidak Mereka Bala Mereka Mereka Bisa Mereka Itu Yang Mereka Fakta Dalam Sejarah Bahasa Arab Yang Dulu Tidak Ada Tidak Dan Harakata Tapi Yang Skaran So Harus Nya Ada Tidak Dan Harakata Tapi Untuk Bagi Orang Arab Kalo Tidak Ada Harakata Juga Skaran Tidak Bapa Matun Nya Kami Bisa Mereka Tapi Kalo Mereka Yang Belajar Bahasa Indonesia Sebagai Second Language Mereka Ito Tidak Mudah Untuk Mereka Bahasa Arab Tanpa Harakata Bagaimana Kalo Tidak Ada Titik Juga Itu Akan Lebih Sulit Kemudian Untuk Membahasa Al-Quran Sebenarnya Di dalam Fakta Ini Tidak Semua Arab Bisa Membahasa Dan Mengaji Al-Quran Dengan Baik Saya Mungkin Dari Pengalaman Saya Dan Dari Pengalaman Teman-teman Saya Juga Dan Bagaimana Saya Tahu Di Palestina Bagaimana Kami Bisa 시고 Yamag Bisa Baja Be Kami Barbaida Arab Saudi Arab Arab Bé Bisa Sebenernya bahasa Arab, tapi bahasa Daira berbeda Misalnya ya, ada huruf, ada huruf aljim Mungkin di Misir bilang g Misalnya ya jameel, ya gameel Terus katika, misalnya ya, misalnya ya gameel, artinya apa Ya, tapi Mungkin misalnya ya, karena Amerika sudah terbiasa untuk misalnya ya jameel Atau misalnya kahwa, ahwa Ya, tapi di palestina kahwa Misalnya ya, kami bilang misalnya Tapi katika akan mau minbasha misalnya al-Quran Dia mungkin akan lupa Misalnya dia akan minbasha huruf JG Tapi tidak boleh di dalam Quran, karena dalam bahasa Quran bahasa formal Seharusnya Seharusnya minbasha dengan baik dan binar Ya, tapi bagimana kita akan lihat bagimana Bisa minbasha al-Quran dengan binar Yang pertama, Harus belajar ilmu tajwid Ya, ada biasanya kurs atau darsu Bisa minbasha al-Quran dengan baik dan binar Ya, misalnya Kamu diyan, harus faham makna dan artinya Quran untuk ya Ya, karena biasanya di orang Arab Kalau misalnya minbasha al-Quran Tidak semuanya bisa mengerti juga Karena bahasa Al-Quran Sadiqit berbeda ingin bahasa yang kami Ya, kalau misalnya terbiasa Misalnya sehar-hari Karena di Al-Quran bahasa yang formal Yang pertama, dan kata-kata niya Eh, libyih Libyih forma Dan libyih sulit daripada kata yang Misalnya sehar-hari Ya, jadi kalau kita Memang mau belajar al-Quran Misalnya Mungkin Ada Mungkin Apa artinya ayat ini Mungkin saya juga tidak akan bisa Atau Harusnya saya Kembaliki buku tafsir Atau Beritanya para Ulama agama Yang sudah belajar tentang agama Bisa bertanya apa artinya Misalnya ayat ini Karena harus dulu mengerti Ya Jadi Yang Dalam hal ini Artinya Bukan semua Arab Bisa menjadi imam Atau Atau Bisa menjadi Atau Menajar Al-Quran Atau menajar agama Islam Itu berbeda Bisa niya Bada hal orang Arabiya Taapi Harus Bilajar dulu Harus Bilajar 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 Tafsir Al-Quran Al-Quran Ya Kemudian Bilajar Bilajar Masyarakat Arab Yang Biasanya Dilakukan Di Negara Negara Arab Sebenarnya Orang Di Negara Arab Sekitar 2 3 Atau 24 Negara Arab مسان Atau Tafsir Lhasa Bisa 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 Mungkin mereka bisa tahu Namanya dari Arab aja Mungkin dari mana mungkin Kalau saya bilang dari Arab Sajat Tapi orang negara Arab Bukan hanya Ada kuwait Bahrain Imarat Dan banyak negara lain Ada al-Jazair Al-Maghrib Itu Morku Dan Tunes Dan masih ada Banyak negara lain Tapi dalam budaya Mesanya Arab Ada budaya yang biasanya Itu di setiap negara Arab Yang paling Yang mungkin Yang paling utama Yang pertama Misalnya Untuk tamu Ada husnudiafa Atau ikramuddaif Misalnya Jamuan Untuk tamu Itu pasti Misalnya Ketika ada orang Tidak boleh Misalnya Bulan Pulang Sebelum Misalnya Tamu Sudah ke Roma Tidak boleh Bulan Sebelum Makan Atau Minum Karena itu Harus husnudiafa Di negara Arab Kemudian Orang Arab Biasanya Sangat tertarik Dengan makanan Yang halal Ya Tapi biasanya Mungkin Di negara-negara Arab Tidak banyak Misalnya Makan yang ada Tulisan Atau Tulisan Misalnya halal Karena sudah tahu Misalnya Itu halal Biasanya Tidak ada Makanan Yang tidak halal Kemudian Untuk Memberikan Kanana Di piring yang besar Itu Budaya Arab Sebenarnya Itu Salah satu Bentuk Budaya Masyarakat Arab Padahal Mungkin Makanannya Mungkin hanya Dua orang Yang ada Tapi Makanannya Mungkin untuk Sepuluh Atau Lima Belas Orang Karena itu Dalam Budaya Arab Seperti itu Misalnya Memberikan Kanana Atau Makanan Di piring Yang besar Biasanya Mungkin Orang Yang Bunya Misalnya Sudah Bunya Oang Atau Ekonomi Amerika Sudah Tinggi Dan Mungkin Bunya Unta Akan Langsung Di Di Masak Padahal Unta Di Roma Untuk Mungkin Satu Tamu Atau Dua Tamu Atau Mungkin Ada Sapi Atau Lain Seperti Itu Biasanya Di Dalam Budaya Arab Kemudian Ada Selatuh Rahmi Yang Itu Biasanya Terus Selatuh Rahmi Setiap Waktu Misalnya Di Bulan Ramadhan Eid Al-Fatr Eid Lal-Hadan Di Setiap Bulan Juga Ada Selatuh Rahmi Itu Hal Yang Sangat Binting Terutama Misalnya Orang Tua Ki Ibu Atau Yang Lebih Banyak Anak Anak Misalnya Yang Perempuan Sudah Menikah Ke Rumah Ibu Menurut Saya Kalau Di Palestina Mungkin Setiap Minggu Harus Ibu Saya Atau Bukan Setiap Minggu Setiap Setiap Dua Hari Ibu Saya Bergi Main Ke Rumah Ibu Nenek Saya Itu Sebenarnya Dan Selatuh Rahmi Sampai Ini Seperti Sudah Selesai Terima Kasih Banyak Dan Alhamdulillah Kerim Terima 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 Banyak Tadi Banyak Sekali Info Fakta Fakta Yang Mungkin Sebelumnya Kita Belum Tahu Tentang Islam Di Negara Arab Seperti Apa Budaya Budaya Yang ada Negara Arab Tadi Ada Fakta Tentang Bahwa Orang Arab Itu Belum Tentu Bisa Membaca Dan Memahami Al-Quran Dengan Baik Oke Kalau Dalam Pemikiran Aku Sebelumnya Itu Orang Arab Itu Pasti Apa Hafal Al-Quran Karena Dia bisa Bahasa Arab Jadi Ketika Dan Juga Tahu Artinya Jadi Pasti Orang Arab Tahu Makna Ayat Ayat Al-Quran Itu Kecuali Kalau Misalkan Orang Orang Yang Memang Belajar Untuk Menghafalkan Dan Memahami Maknanya Tadi Juga Ada Budaya Tentang Makanan Kanana Kanana Ini Nama Makanannya Atau Apa Maksud Saya Seperti Kanana Disini Saya Bermaksud Seperti Atau Bentuk Bentuk Makanan Yang Besar Yang Besar Yang Biasanya Seperti Itu Biasanya Kanana Ini Disajikan Waktu Apakah Setiap Hari Ataupun Pas Ada Event Tertentu Biasanya Kalau Di Dalam Keluarga Atau Kehidupan Yang Sehari-hari Ya Mereka Biasanya Ada Banyak Makanan Oke Misalnya Kita Bisa Lihat Meja Yang Besar Tapi Mungkin Yang Duduk Hanya Dua Atau Tiga Empat Orang Misalnya Ya Itu Tapi Kalau Ada Tamu Biasanya Contoh Di Keluarga Saya Ketika Ada Tamu Akan Makan Hari Di Rumah Ibu Saya Mempersiapkan Banyak Makanan Banyak Menu Mungkin Sekitar Sepuluh Menu Padahal Hanya Dua Orang Yang Datang Tapi Karena Itu Sudah Budaya Di Sana Dan Meja Harus Besar Seperti Itu Dan Tidak Boleh Malu Harus Makan Di Sana Itu Yang Paling Yang Biasanya Berjakan Dan Paling Penting Ya Jadi Budaya Menjambut Tamu Di Arab Dengan Menyajikan Makanan Yang Banyak Atau Dalam Jumlah Yang Besar Di Indonesia Makanan Makanan Besar Ini Cuma Ada Di Waktu Tentu Seperti Nasi Tumpang Ketika Ada Syukuran Dan Lain Sebagainya Oke Mungkin Aku Akan Ada Beberapa Pertanyaan Terkait Mungkin Ini Rasa Penasaran Aja Mungkin Bagi Orang Indonesia Yang Mungkin Masih Awam Dengan Hal-hal Yang Atau Kita Belum Tahu Sebelumnya Di Arab Itu Seperti Apa Begitu Ya Ini Yang Pertama Apakah Penduduk Arab Itu Semuanya Beragama Islam Ya Tapi Sebenarnya Tidak Ya Karena Di Negara Arab Ada Agama Lain Misalnya Ada Agama Kristian Ada Agama Yahudi Dan Ada Perapa Agama Lain Juga Amerika Yang Di Setiap Negara Berbeda Misalnya Kalau Di Negara Palestina Ada Agama Islam Yang Baling Utama Yang Pertama Dan Baling Banyak Orang Islam Kemudian Ada Orang Kristian Dan Sedikit Orang Yahudi Misalnya Itu Di Dalam Di Palestina Di Negara Lain Sama Tidak Semuanya Beragama Islam Ada Tiga Agama Ini Tapi Ada Perapa Agama Lain Juga Di Negara Lain Misalnya Amerika Bunya Agama Lain Seperti Itu Berarti Tidak Semua Arab Beragama Islam Sama Berarti Seperti Di Indonesia Ada Agama Yang Mayoritas Dan Ada Agama Yang Minoritas Mungkin Pertanyaan Selanjutnya Apakah Orang Arab Itu Bisa Dengan Mudah Melaksanakan Ibadah Heji Dan Umroh Tidak Mudah Biasanya Biasanya Padahal Kami Tinggal Dekat Arab Saudi Tapi Kami Harus Daftar Biasanya Tidak Mudah Bukan Ya Mungkin Ada Banyak Berpikir Itu Mudah Misalnya Sudah Bisa Langsung Bergi Bandara Tidak Seperti Itu Biasanya Kalau Saya Misalnya Maaf Dari Palestina Ke Arab Saudi Biasanya 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 Kerana Di Palestina Ke Harus Bergi Misalnya Kali Dari Gaza Bergi Mese Mese Dari Kali Yang Di Kotalain Bergi Giordano Dari Jordan Misalnya Mese Bergi Kari Saudi Tapi Yang Maksud Say Bukan Tidak Mudah Untuk Misalnya Ya Bergi K Haji Atta Omra Misalnya Sibarti Yang Misalnya Sibarti Yang Ma Ki Kotalain Langsung Tidak Harus Bergi Harus Daftar Dulu Misalnya Llewat Cantor Khososos Atau Mungkin Cantor Khososos Biasanya Kemudian Bisa Bergi Sibarti Ito Adha Fawj Biasanya Sudah Misalnya Mad Tahun Inni Sudah Sibarti Tiga Tawumpad Fawj Ito Fawj Sibarti Tiga Tawumpad Kali Klombo Bergi Bergi Misalnya Dua Mingo Tapi Siblo Mereka Polan Adha Apalagi Sitiab Negara Bunya Kassus Yang Berbeda Misalnya Mungkin Di Orang Yang Di Arab Saudi Mungkin Mereka Llebi Mudah Tapi Ya Llebi Mudah Untuk Bergi Haji Attau Omra Tapi Orang Palestina Misalnya Kerana Kassus Palestina Juga Berbeda Ito Harus Daftar Dulu Kamudian Menunggu Misalnya Informasi Dari Kantor Yang Sudah Didaftar Attau Dari Pemerintah Attau Dari Arab Saudi Sitiab Dari Nega Yang Llebi Sama Aja Kassus Mereka Harus Daftar Dari Sitiab Nega Barbeda Sitiab Sitiab Mungkin Sitiab Di Indonesia Attau Sitiab Di Indonesia Mungkin Di Indonesia Mungkin Llebi Llebi Kallaw Haji Kallaw Kallaw Haji Di Palestiina Misalnya Dari Waktu Kaka Sitiab Sitiab Bergi Ki Sitiab 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 en Sitiab B Tahon Min Sitiab Dari atau pengumuman dari pemerintah atau dari kantor, biasanya ada orang yang sudah daftar dulu, mereka akan lihat nama mereka akan lebih awal misalnya, dan mereka akan cek apakah nama mereka sudah ada atau belum. Seperti itu, ya semuanya harus daftar, kalau haji atau umrah, padahal negara yang dekat sama Arab Saudi. Jadi ternyata sama ya, sama seperti di Indonesia, di negara-negara Arab khususnya yang dekat di wilayah Arab Saudi, tetap ya, kalau mau melaksanakan ibadah umrah ataupun haji itu perlu daftar juga di Birohaji dan di pemerintah negara masing-masing. Tadi bicara tentang bahasa Arab ya, berarti bahasa Arab itu sudah digunakan bahkan sebelum zaman Rasulullah ya, sudah ada bahasa Arab. Iya, biasanya ada. Berarti apakah semua orang Arab itu bisa berbahasa Arab? Ya, sebenarnya seharusnya semua bisa, tapi yang saya tahu, dan mungkin padahal saya orang Arab, tapi saya baru tahu, tidak semua negara Arab yang bisa bahasa Arab. Misalnya seperti Muretania atau beberapa negara lain, karena mereka sudah punya bahasa lain yang pertama. Ya, tidak semuanya. Ya, tapi kalau pada zaman Nabi Muhammad, saya tahu semua bisa bahasa Arab. Tapi kalau misalnya, ada yang banyakan negara, misalnya, mungkin setiap negara Arab, mungkin sudah bisa bahasa Arab, tapi mungkin setiap negara Arab bisa mengerti bersemang. Misalnya, kalau orang, orang dari Palestina, mungkin kalau pergi ke Mصir, atau ke Libanon, ke Syuriya. Bahasa Amerika, padahal bahasa Arab, tapi mungkin kemudian akan mengerti apa yang Amerika berbicara. Niralah, misalnya, bagaimana? Bagaimana percaya atas Negara dengan kata ada y 13 касلك tuh? Apakah saya Explorer? Enmamp melihat�sungnya. Nira membuat kata ber gardensan次... Apakah Anda lebih considering bagaimana dengan mengatakan kata baik kamu? Sekarang, kita ber container Sachen tidak bisa berbicara begitu.. Bahasaания,owerm stillений, mungkin di Palestina gemprot amended dengan kifak? Kifak? än 오 Jordan, kifak? Mily vs jordan, saat likelyenza apologized? Ya, tapi di Indonesia. Katanya避 거기? Hormatnya produknya belinya seperti itu? Zayak? Artinya apa kabar? Ya, seperti itu Dan itu ada bahasa Arab yang bahasa Badawi Orang Badawi Tidak artinya Badawi ya Itu Badawi biasanya kelompok yang Bukan itu seperti misalnya kelompok orang Atau mereka bukan kelompok politik masyarakat Saya seperti orang bersama Bunya kam-kam biasanya Biasanya mereka hanya bersama selalu Kayak komunitas tersendiri Komunitas, mereka ikut sama masyarakat biasa Tapi mereka punya komunitas yang istimewa Dan mereka juga punya bahasanya sendiri Bahasa mereka, bahasa Arab Tapi bahasa mereka juga Kalau saya duduk sama mereka Biasanya saya tidak mengerti semua yang mereka bilang Saya perlu terjemahkan dulu Apa yang maksud dia? Ya, jadi Kalau bahasa Arab yang formal begitu ya Semua negara Arab sama Aturannya Tapi ketika dari satu negara dan negara lain itu bertemu Atau bisa dikatakan dia lainnya yang berbeda ya Ya, tapi Mungkin juga bisa Apa ya, mungkin Terkadang agak susah paham gitu ya Ketika bertemu dengan Sama-sama orang Arab tapi dari negara lain Ya, tapi tidak semua Arab juga bisa bahasa formal Tidak ya Tidak ya, pasti Bahasa formal juga harus belajar Kalau yang maaf Karena misalnya bahasa yang sehari-hari Saya tchontuh misalnya Saya waktunya Saya tinggal di Jogja Ada titangga Ibu Ibu Titangga di Saya Bisa bahasa Indonesia Attau Ketika dia Bisa bahasa Indonesia Bisa bahasa Indonesia Bahasa Jawa Karena dia sudah terbiaya Bahasa Jawa Bukan bahasa Indonesia Sibirti ito juga orang Arab Misalnya Ada yang sibirti ito Misalnya Tidak semua Ya mungkin bisa bahasa Misalnya Antuk berdiri dan berbicara Bahasa yang Yang hanya formal Ya harus Bila jajar juga Bahantuk Bahasa yang formal Harus Bila jajar Harus Ini hal-hal yang mungkin sensitif kalau ditanyakan sama orang Arab. Oh iya. Misalnya di Indonesia? Iya. Dari pengalaman pribadi. Apa sih pertanyaan-pertanyaan sensitif dari orang Indonesia ketika ditanyakan ke orang Arab, ini sangat sensitif atau merasa aneh ketika ditanyakan? Oh iya, oke. Kalau misalnya di pertanyaan yang saya dulu merasa aneh ketika, karena saya belum mengerti itu budaya, sebelum saya belajar budaya Indonesia, pertanyaan yang paling utama atau yang pertama ketika misalnya saya mau pergi ke, atau sudah bangun pagi, sudah bertemu sama ibu, ibu pertanyaan sudah mandi belum? Itu ketika misalnya saya mendengar pertanyaan ini, saya berpikir, baunya apa? Apa saya bau ya? Iya, tapi saya sudah mengerti artinya akhirnya sudah itu budaya. Ya, biasanya bukan artinya ada bahwa itu harus misalnya mandi setiap pagi sama sore atau malam dua kali misalnya. Itu hal biasa maksudnya tidak. Ya, tapi dulu karena tidak ada di negara saya seperti itu, ya itu pertanyaan yang aneh. Mungkin ada beberapa pertanyaan lain biasanya orang Arab tidak mungkin suka misalnya. ketika ada banyak pertanyaan dari mana atau mahu kemana. Mungkin ada orang yang belum kenal atau mungkin orang yang baru kenal aja. Ya, itu menurut saya, sekarang menurut saya sudah terbiasa, ya karena itu budaya untuk berkomunikasi aja. Bukan artinya sesuatu lain maksudnya, tapi mungkin kalau orang Arab yang masih baru disini, ketika ada orang misalnya sudah kenal baru, terus dia mau pergi, dia bilang mau kemana atau sudah baru sampai orang yang belum kenal dari mana, seperti itu. Ya, mungkin orang Arab akan berpikir itu pertanyaan yang aneh seperti itu. Kalau di Indonesia itu bilangnya kepo gitu ya kalau orang nanya-nanya. Jadi, orang kepo itu orang yang selalu penasaran gitu, tanya tentang orang mau kemana, dari mana, dan lain sebagainya gitu ya. Ya, tapi bagi saya sekarang, saya bilang sudah normal dan saya ketika misalnya ada orang misalnya Arab baru, sudah sampai orang baru ke Indonesia ya berapa bulan yang lalu, saya bilang ke mereka ketika ada pertanyaan seperti itu. Kamu jangan marah, itu hanya untuk berkomunikasi. Karena budaya ini kamu sekarang di Indonesia, bukan di Arab. Kamu harus terbiasa belajar budaya, bukan hanya bahasa. Oke, itu saja atau ada lagi mungkin pertanyaan sensitif yang lainnya? Kalau pertanyaannya, sebenarnya ada banyak, tapi saya tidak ingat semua. Ada masih banyak lain mungkin, tapi saya lupa sebenarnya. Oke, enggak apa-apa. Ini di dua tadi itu ya, nanya mandi ataupun ini. Penasaran kepo gitu ya, mau kemana, dari mana gitu ya, oke. Oh iya, mungkin pertanyaan yang lain mungkin yang tidak suka orang Arab ya. Tapi mungkin itu tidak banyak di Indonesia. Tapi yang biasanya orang Arab tidak suka bertanya, misalnya ketika ada orang bertanya tentang nama ibu. Oh oke, nama ibu. Nama ibu. Misalnya nama ibu ini tidak, orang Arab biasanya tidak suka bilang nama ibu atau panggil nama perempuan, misalnya adik perempuan atau saudara perempuan. Biasanya seperti itu, ya lebih baik bagi orang Arab, jangan bertanya. Kalau laki-laki misalnya mau tanya, mau tanya laki-laki yang lain, jangan tanya namanya siapa. Padahal itu ya biasa, tapi karena budaya Amerika saja seperti itu. Oke, jadi ini ya, nama perempuan ataupun nama ibu di orang Arab ini tidak terbiasa atau memang tidak menyebutkan nama adik perempuan, ibunya kepada orang lain. Terutama kalau laki-laki, misalnya laki-laki ke laki-laki. Tapi mungkin kalau perempuan atau laki-laki ke perempuan tidak apa-apa biasanya. Oke, nah itu tadi teman-teman bincang-bincang kita nih dengan Ustadz Ahmed ya mengenai berbagai macam hal, mitos tentang agama Islam, dan juga fakta-fakta agama Islam ataupun budaya-budaya yang ada di Arab, ataupun juga fakta-fakta unik nih tentang orang Arab atau pengalaman uniknya orang Arab di Indonesia. Nah, itu tadi episode Lentera Ramadhan kali ini ya, yang membahas tentang mitos dan juga fakta di negara-negara Arab. Jangan lupa untuk terus saksikan series Lentera Ramadhan lainnya di bulan Ramadhan ini hanya di akun Youtube at Cilat Official. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilat Unisula, your world is here. Terima kasih telah menonton!